ini aku masak kari ini mau dibagiin ke salon kita beri nama ikan ini ikan li min ho karena teramat sangat mahal enak hanya bisa memandang tanpa bisa memakan ini ikan sultan ya segini itu kayak ikan ini kisaran 2000 NT 1 juta rupiah jadi kayak misalkan aku tuh dibilang mohel mehel mending aku rasa ma'am mending aku goreng telur ini mahal itu mahal 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 daripada aku terngiang-ngiang terus aku budrek mending misrausah makan seadanya oh gak makan ini juga gak apa-apa ikan li min ho seperti ini numplek mbuing ngamuk sarang ini paprika selamat menikmati 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 Karena dia suka makan ini Karena dia suka makan ini Jadi kita coba lebih banyak seperti ini aku mau masak kuah ini ada sawi kecil sama bunga kol kembang kol sedot asap harus nyala aku mau goreng ikan juga aku mau goreng ikan ini bukan sembarangan ikan ya ini sultan, ikan sultan namanya itu kalai gak tau mbak ku kenapa hari ini pengen masak ikan yang mahal ini ini ikan itu dari imlek itu belum dimasak-masak sampai sekarang terbelah menjadi dua netes-netes kalai yang pertama masukin jahe garam sedikit bawang putih bismillahirrohmanirrohim ini kuai itu bubunya gampang banget cuma garam gak boleh direbus terlalu empuk hari ini aku merasa diriku itu kayak yang setih banget gitu loh moodnya itu kayak yang aku pengen nangis gak tau kenapa kadang wanita itu kayak gitu ya bawaannya itu kayak kadang bahagia kadang yo pengen nangis kecipratan minyak yo pengen nangis kayak gitu yuk ya karena aku wanita ya semangat 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 ini harus nyala karena nanti ikannya bau nanti nyonya ku es mozai nah aku masak batangnya daun bawang dulu nanti daunnya terakhir ini miso ya fermentasi kacang kedelai kita ambil satu sendok cukup seperti ini nah ini dimasak ya diungkep diungkep 15 menit tanpa penambahan bumbu apapun tanpa garam, mijin, gula, apapun itu gak usah cukup satu sendok miso miso itu fermentasi kacang kedelai yang kuning itu kalau misalkan mau pesan silahkan di sini ini tuh recommended dan enak banget bisa untuk masak kuah bisa untuk masak tumis bisa untuk apapun itu dan saya tidak di endorse sama sekali karena aku merasakan miso ini yang paling enak dibalik dulu ya supaya rasanya merata nah ini daun bawang merahnya sama daun bawang putih sama daun bawang kereh potong sesuai selera masak pupuk juga boleh masukin ke sini ikan masak bumbu miso seperti ini rendulitaman dunia kerang hai kuatse sama dimasak daun basil di sini tuh kalau masak itu harus nungguin orang-orangnya pulang dulu mereka pulang jam 8 ya jam 8 baru dimasak mereka pulang jam 9 malam ya jam 9 malam baru dimasak ini gua ikulah susai nah ini daun basil nah ini tuh kerang sama bawang putih sama saus topanjang selesai o yang lainnya di sini , amas abasa dia 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 ini dia 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 Aku tidak akan terlalu sepuluh, aku sudah terlalu membuatnya. Kau yang terlalu banyak? Aku juga membuatnya membuatnya. Kau yang kita bisa makan, mungkin aku tidak akan makan dengan dia. Kalau aku tunggu, nanti aku akan makan, mereka akan kembali. Apa yang saya mau makan? seperti ini nah ini ngambil ya bukan ini sambal bawang ini paprika ini yang sapi sial kita tetapkan ke nasi bersama jelantai alhamdulillah terima kasih terima kasih terima kasih bismillahirrohmanirrohim ya Allah buka puasa bersama sambal bawang dan iwak gere lala paprika ini mencarikan nikmatan yang sesungguhnya bismillahirrohmanirrohim kita cowokkan sambal kita entepkan bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohmanirrohim tiwak gere tidak sehebat terasi baunya mereka masih bisa nerima aku kira bakalan mereka bilang bau 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 ternyata enggak karena aku tutup bismillah ya Allah ternyata ini yang aku cari selama ini apa 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya Allah gurihnya ikan asin sambalnya itu pedis manis gurihnya dapet banget ininya keransi manis menikmati wah lah lah nasinya auto habis ini auto menghabiskan nasi ini masikan dengan hanya iwa asin aduh panas 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 selamat menikmati selamat menikmati masya Allah nasi bulan panas ya wah campur aduk masya Allah panas 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 sambal mentah itu cepet banget kena perut ya ini perut aku rasanya seperih jadi sambal ini jangan dilanjutkan cukup bismillah bismillah air mataku sampai mendrodes loh ya Allah tapi yang mata air mata cuma satu bismillah ini gak boleh diteruskan karena kalau diterusin nasinya habis pedas itu terlalu nyelekit dan culametan menyerah aku gak kuat lagi loh kok lanjut di kamar ngapain yuk nah aku tadi mijitin nyonya aku ya setelah mijitin nyonya ngobrol-ngobrol kita makan yang namanya jeruk tadi tuh ejenin mbak Sita telpon nanyain mbakku kira-kira Sita mau diperpanjang apa enggak katanya mbakku mau karena mbak Sita itu memang baik banget jagai nama tulus banget dan ikhlas kayak gitu lah ya abis lah ini aku mau makan jeruk bismillahirrahmanirrahim ini sahur ya sahurnya ya abis kayak gini pencitraan sebenarnya aku tadi tuh makan lagi terus ini dikasih kanjengnyonya jeruk kanjengnyonya makan sedikit aku makan segini bismillahirrahmanirrahim sahur 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 sahkarep murah sahur sahkarep muh sahur sahkarep muh sahur sahkarep muh nah waitu saumagodin aradain fardisahri romadona hadihisan natifardolillah hitaala niat ensun poso tutuko sedino seso saking arnekani yang waktu nebulan romadon nah pokoknya ya saya berniat berpuasa karena Allah subhanahu wa ta'ala mengharapkan rido dan ampunan semoga dek puasa ini membawa keberkan untuk kita semua amin Bismillahirrahmanirrahim saya mengucapkan terima kasih telah menonton video ini mohon maaf kalau ada salah kata salah tingkah salah laku salah perbuatan mohon dimaafkan stay healthy stay positive thinking selalu bersyukur sarangnya selamat menikmati